ikuti satu kali webinar saja, jadi kalau yang kemarin sudah ikut sebentar ya, ada yang mau join nih, kalau misalnya kemarin ada yang sudah ikut gitu ya silakan untuk klik end dan juga live meeting, karena untuk webinar hanya wajib diikuti satu kali saja dalam satu program yang kalian ambil, gitu ya oke, untuk keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan, sebetulnya satu dengan yang lainnya nanti akan sangat apa ya akan sangat penting ya untuk kita yang nanti akan masuk ke dunia kerja, kenapa? karena keseluruhannya ini berkaitan nih, misalnya nih, teman-teman mungkin ada yang ambil teknik presentasi profesional nah, untuk presentasi profesional ini nanti akan digunakannya pada saat kapan sih gitu ya kemudian nanti berbicara di depan umum ini pas kapan, kok kita harus belajar berbicara di depan umum lalu untuk memasarkan diri buat apa kita memasarkan diri lalu bekerja sama dengan tim dan juga wawancara jangan lupa nanti untuk masuk kerja biasanya kan kalau udah kita kasih lamaran gitu ya kemudian nanti kan dipanggil tuh kalau lolos administrasinya dipanggil untuk masuk ya kemudian wawancara biasanya ya nah, pada saat wawancara kerja ini keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan ini nanti akan sangat digunakan teman-teman perlu banget nih ilmunya karena ini menjadi apa ya menjadi bekal gitu ya bekal untuk teman-teman nanti ketika memasuki dunia kerja gitu ya nah, untuk keseluruhan teknik ini misalnya nih kita ambil contoh dari teknik berbicara dulu nih kenapa sih kita harus berbicara kenapa sih harus pandai gitu ya berbicara karena ketika kita tidak mampu mengkomunikasikan ide atau gagasan atau pendapat kita pada saat nanti kita kerja ini akan menjadi hal yang cukup sulit nih untuk kita ya berkomunikasi dengan mereka apalagi kalau misalnya tipikal kita adalah orang yang pendiam yang tidak banyak bicara yang kayaknya sulit banget nih kalau ngomong di depan orang gitu ya nah, ini yang harus teman-teman perhatikan karena mau bagaimanapun nanti kalau udah kerja ketemu sama yang namanya tim nah, di dalam tim ini nanti kan ada beberapa orang bener ya ada beberapa orang kemudian karakternya berbeda-beda sifatnya, kebiasaannya ini berbeda-beda gitu ya nah, ini yang nanti perlu kita perhatikan gitu kenapa kita penting banget harus belajar bicara bukan belajar bicara AIWO atau satu kata-perkata enggak ya maksudnya berbicara dalam konteks yang profesional gitu atau misalnya teman-teman kayaknya udah sering nih udah sering presentasi waktu jaman sekolah misalnya atau waktu jaman kuliahnya pernah ikut organisasi juga jadi mungkin sering ketemu orang terus sering melakukan presentasi nah, ini kalau ini enak nih tinggal meneruskan saja tinggal dilatih lebih maksimal lagi supaya nanti ketika misalnya di tes wawancara teman-teman udah bisa nih menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang terlihatnya profesional gitu jadi enggak lagi ada jeda yang terlalu banyak enggak ada lagi yang kayaknya pas ditanya kita kayak orang mikir banget gitu ya nah, ini nanti enggak ada lagi nih kalau emang teman-teman mau berlatih dalam hal berbicara ini gitu ya nah, kemudian ketika nanti teman-teman melakukan kerjasama di dalam tim kalau ada yang udah pernah kerja belum? ada yang sudah pernah punya pengalaman kerja? udah mungkinnya beberapa ya yang angguk-angguk mungkin sudah ya yang geleng-geleng belum ya oh iya teman-teman ini kamera depannya tolong dinyalakan ya sampai nanti webinarnya selesai supaya wajahnya terekam kamera depannya nyala tapi yang di tapi wajahnya enggak ada nih yang ada cuma jendela atap rumah jangan juga ya diperlihatkan wajahnya supaya mudah untuk diverifikasi gitu oke terima kasih saya lanjutkan lagi ya nah, untuk kerjasama di dalam tim waktu kerja masih ingat enggak yang udah kerja nih ada kerjasama ya di dalam timnya enggak cuma sendirian kan nah, kenapa sih perlu kerjasama di dalam tim? karena enggak setiap bidang atau enggak semua bidang kita kuasai betul? betul ya mungkin nih Mbak Evita mahirnya mengoperasikan komputer tapi ini kayaknya kalau Mas Santoso Kelvin ini kayaknya pintarnya ngomong nih ah kayaknya dia bagian marketing misalnya gitu ya aduh kayaknya Mas Dandi nih kayaknya cocoknya di bagian ini di database misalnya gitu masuk aja deh ke HRD misalnya gitu ya ini kan dibagi nih setiap bidang atau apa ya divisinya masing-masing di tempat kerjanya ya kan jadi enggak melulu nih kita misalnya datang ke tempat kerja terus kita harus pegang semua kerjaan kan enggak bisa ya kita kan cuma satu manusia ya maksudnya tangan juga terbatas kemampuan kita juga terbatas pengetahuan juga kita terbatas juga gitu kan enggak mungkin nih semua kerjaan kita pegang misalnya kayak teman-teman di sebuah restoran misalnya gitu ya ya megang koki-nya ya waiters-nya yang melayani si konsumennya terus apa lagi terus yang nyuci piringnya misalnya gitu kan enggak bisa dilakukan semua sendiri benar enggak jadi masing-masing dibagi nih setiap tim ada pekerjaannya masing-masing termasuk kayak tadi misalnya contoh kecilnya yang sering kita lihat mungkin ya di restoran gitu ya ada koki gitu kan terus ada yang bagian mungkin ada yang bagian iris-iris ada yang bagian cuci sayuran sama lauk-lauknya gitu kan terus ada juga yang bagian cuci piring ada yang bagian menyajikan gitu ya ada yang bagian plating mungkin beda-beda gitu ya nah ini kan tapi mereka merupakan satu kesatuan mereka satu tim benar enggak bayangin kalau ngerjain semuanya sendiri gitu ya agak repot ya kalau mungkin yang ciwi-ciwi nih mungkin di rumah kayak masak aja lah ya kayak memasak lihat di ibunya yang lagi masak misalnya ya kalau ngerjain semua sendiri kan repot banget ya kebayang enggak kalau itu di restoran semua sendiri mulai dari menyiapkan dari awal sampai menghidangkan sampai selesai makannya kan semua sendiri lihat ya pekerjaan ibu rumah tangga gitu ya kalau itu dilakukan di restoran wah enggak kebayang kalau saya sih ya capeknya kayak apa pasti keteteran belum lagi misalnya konsumennya yang datang bukan satu ya kan minimal dua atau tiga gitu kan setiap harinya banyak berapa ah udah enggak kebayang ini kalau enggak ada tim benar enggak berantakan banyak komplainan pasti ya kan nah termasuk dalam bekerja di perusahaan juga enggak mungkin semua kerjaan bisa kita pegang sendirian that's why ada teamwork gitu ya jadi dibagi nih misalnya nih masendra pati nih misalnya dulunya di bagian properti misalnya gitu ya nah di properti ini sebagai misalnya marketingnya nah team marketing ini siapa aja gitu ya ada siapa ada berapa orang misalnya ada lima orang nah lima orang ini dibagi targetnya misalnya satu bulan ini targetnya satu M misalnya gitu ya untuk propertinya terjual sebanyak nominalnya satu M misalnya gitu nah kalau masendra pati menjalani sendiri nih nyari target satu M kira-kira pusing enggak itu ya satu bulan satu M kayaknya udah pecah kemana ya pusing enggak nyari kemana apalagi masa pandemi gini istilahnya gitu ya nah karena ini ada timnya enak nih nanti satu miliarnya dibagi berlima ya kan dibagi berlima akhirnya lebih ringan masing-masing kebagian 200 juta ah 200 juta bisa kali ini satu bulan gitu kan nah setelah pembagian ini targetnya tercapai enggak kalau misalnya masing-masing udah nih masing-masing udah udah dapet nih 200 juta target yang satu M ini tercapai enggak tercapai lebih ringan malah ya lebih ringan karena masing-masing jadi cuma dapet 200 juta aja nih targetnya gitu kan dibandingkan tadi satu orang satu miliar ih pusing banget kan enggak kebayang gitu kan kayak di tempat misalnya nih mungkin teman-teman pernah ke tempat mebel pembuatan mebel gitu ya terus ada nih yang misalnya lagi bikin lemari ini juga sama nih ada timnya yang satu bagian potong kayunya yang satu bagian menghaluskan kayunya yang satu bagian apa itu namanya yang mengkilat itu yang bikin mengkilat itu ya di chat gitu ya biar mengkilat terus nanti finishingnya siapa gitu ya nah ini juga sama nih ada timnya sampai nanti menghasilkan sebuah lemari nanti kalau lemarinya udah jadi ditanya enggak ini bikinan siapa ditanya gitu enggak mungkin ada aja yang tanya tapi jawabannya itu loh timnya Mas Sizkia gengnya Dian yang bikin bukan lagi yang disebut misalnya oh ini mah bikinannya Mas Martono nih enggak lagi gitu karena yang mengerjakannya banyak gitu ya sampai sini kebayangkan ya gimana sih kerjasama di dalam tim nah ini pentingnya adalah intinya sih sebetulnya gini kalau kerjasama di dalam tim teman-teman harus bisa menyatukan dulu nih visi dan misinya gitu ya visi dan misinya harus sama dulu kalau misalnya tujuannya bikin lemari yuk semuanya bikin lemari jangan yang satu pengen bikin kursi gitu ya kan enggak nyambung nih visi dan misinya udah beda gitu ya jadi misalnya hari ini atau minggu ini targetnya bikin satu lemari bikinnya satu lemari itu gitu ya jangan bikin yang lain gitu atau misalnya minggu ini nih targetnya kita misalnya marketingin orang-orang yang ada di daerah misalnya di Jakarta Selatan misalnya gitu ya yaudah kita fokus di Jakarta Selatan jangan ada yang ke Jakarta Barat gitu ya jadi fokus di situ jadi betul-betul menyamakan visi dan misinya supaya tujuannya ini kan intinya biar tujuannya tercapai gitu ya makanya harus sama dulu nih visi dan misinya karena nanti tuh pasti ada clash ya nanti pasti ada satu dengan yang lain namanya beda karakter beda pendapat nanti pasti ada aja nih misalnya kayak ada kecemburuan sosial gitu ya kemudian ada kadang kita juga kan manusia ya kadang nih kok pendapatnya Anissa Mulus yang dipakai giliran saya ngomong kok gak pernah didengar misalnya gitu ya terus ah kayaknya mas Patrick Mulu nih yang suka presentasi di depan kalau lagi ada klien baru kok saya gak pernah sih misalnya gitu ya nah ini kadang ada nih rasa-rasa seperti ini gitu ya tapi balik lagi kalau visi dan misinya itu memang sudah sesuai yang dicanakan oleh perusahaan kita harus terima jadi kalau nanti kerjasama di dalam tim ini harus banyak-banyak legowu gitu ya harus banyak-banyak ikhlas gitu gimana caranya biar yang penting kan intinya tim tujuan tim tersebut tercapai gitu ya jadi jangan mengedepankan rasa egoisnya gitu ya jadi kedepankan kepentingan dari tim tersebut supaya nanti kan kalau berhasil kan tim itu juga kan yang nantinya mendapat reward mungkin gitu dapat apresiasi dari atasannya mungkin gitu ya benar gak benar gak nih benar ya nah nanti kalau misalnya gimana sih kalau misalnya nih ada perselisihan pendapat kemudian sampai berujung misalnya agak lama nih 2-3 harian diem-dieman misalnya gitu ya nah ini gimana sih caranya biar ini gak terjadi nanti teman-teman bisa nih ajak jalan-jalan teman satu timnya ngobrol sharing makan bareng misalnya gitu ya jadi lebih tahu karakternya seperti apa karena kan ada istilah gini ya tak kenal maka tak sayang bener ya kayaknya klasik banget tapi memang bener gitu jadi kalau gak kenal ya gak sayang gak tahu nih sifat dan karakternya seperti apa makanya kita harus tahu dulu nih misalnya karakternya mas Patrick nih kayaknya orangnya pendiem deh ntar kita pendekatan nih gimana ya sama dia kan kan masing-masing beda ya masing-masing punya cara nih untuk bisa PDKT sama orang baru gitu ya apalagi misalnya posisinya kita baru banget masuk iya pasti kikuk banget ya ada lima orang nih dalam satu tim terus kita masuk tiba-tiba gitu ya diterima masuk kerja ini kamu gabung sama tim ini ya rasanya kalau misalnya kita gak bisa membawa diri kayaknya kikuk banget gitu ya udah ia malu terus mana misalnya kita orangnya pendiem gak bisa memulai duluan untuk ngomong misalnya gitu ya yaudah tuh pasti nanti kita bingung nih mau ngapain gitu ya tapi kalau kita bisa membawa diri kita misalnya bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya bisa berbicara dengan santun gitu kan mereka juga nanti pasti akan menerima kita gitu jadi kalau misalnya teman-teman nanti kerjasama di dalam tim sesuaikan porsi pekerjaannya sesuai dengan job desknya masing-masing gitu ya jangan ngambil kerjaan orang jangan juga melimpahkan pekerjaan kita kepada orang lain gitu jadi sesuai aja sama porsinya sesuai dengan tanggung jawabnya gitu ya kayak lagi main bola lah mungkin yang para bapak-bapak tahu nih ya kalau lagi main bola apakah semua jadi penyerang atau ada yang kan ada bagian yang jaga gawang ada di bagian backnya siapa strikernya gitu ya bener gak sih gak hafal juga nih kalau main bola ya kan ada tugasnya masing-masing betul ya jadi gak semuanya nyerang-nyerang akhirnya gawangnya kosong gitu kan gak gitu kan jadi masing-masing punya tugasnya gitu kan jadi masing-masing juga punya peranan penting dalam setiap melakukan pekerjaannya gitu gak main-main loh misalnya ah dia mah semua back doang backnya gak penting ih kata siapa gitu kan kalau nanti ada serangan dari lawan kalau gak ada backnya gak ada yang ngejagain gitu kan kebobolan lah gitu ya istilahnya kurang lebih seperti itulah kebayang ya teman-teman ya mudah-mudahan kebayang nih ya tadi yang tadi udah ngacung-ngacung nih saya mau tanya ya pengalaman nih gimana sih waktu kerja sama-sama tim apakah pernah ada perselisihan misalnya gitu ya atau atau baik-baik aja kayaknya lempeng-lempeng aja misalnya gitu atau memang ada sesuatu nih yang bisa diceritain ke kita silahkan ini kayaknya semangat-mangat nih masendra pati diaktifkan mic-nya silahkan aduh kok gue katanya oke halo masendra pati salam kenal masendra tadi udah pernah kerja ya dulu ya terus gimana sih waktu kerja ada timnya kan bagian apa nih di bidang apa kalau boleh tahu bidang jasa gimana bidang jasa di bidang jasa oke di bidang jasa ini masendra pati punya timmu kan jasanya jasa apa nih mas jasa apa nih jasa antar barang jasa antar barang oke ada timnya kan misalnya nih bagian masendra bagian wilayah timur temannya mungkin bagian barat tapi dalam satu tim bener gak nah terus gimana pernah ada pengalaman apa dengan timnya gimana mas mohon maaf nih suaranya kecil banget boleh diulangi mohon maaf sekali biasanya kalau ada yang ngasih tipnya biasanya teman-teman yang lapang pasti tahu gitu berbutan berbagi jadi gitu ya oh iya bener-bener ya karena satu tim tadi jadi gak dimakan sendiri ya tipsnya dibagi-bagi sama yang lain itu kerja itu bentuk apa ya toleransi ya toleransi berbagi gitu ya berbagi berbagi dengan yang lain terus apa lagi nih pengalamannya selain itu mas ya paling gitu ya kalau kerjaan aman ya pembagian tugasnya gitu ya tanggung jawab aman ya gak pernah ada perselisihan kan ya kadang-kadang sih teman-teman suruh jalan lagi oh gitu gonduk-gonduk dalam hati ya bener gak tapi harus dijalani ya karena itu tanggung jawabnya gitu oke makasih banyak nih mas Hendra ya saya minit lagi nih saya mau coba ke yang lain ya siapa tadi yang sudah pernah kerja tuh tadi ya yuk acungkan tangannya jangan pura-pura lap jidatnya dong ayo acungkan tangannya yang ngulem apa mau saya tunjuk aja ya saya tunjuk aja lah boleh ya yang belum dinyalakan kamera depannya silahkan dinyalakan dulu nanti wajahnya gak terekam nanti ada sesuatu ke depan lebih sulit nih halo Mbak Evita halo salam kenalin Mbak Evita sebelumnya sudah pernah kerja atau belum? belum belum pernah tapi terakhir sekolah di kuliah atau pendidikan? kuliah terakhir tapi pernah kerja sama kan sama tim satu teman-temannya mungkin mengerjakan apa tugas kelompok seperti gitu ya tentu aja lah nanti kurang lebih tapi udah pernah berarti belum pernah melamar pekerjaan sama sekali? melamar pekerjaan udah karena kan setelah lulus kan pasti lah melamar pekerjaan terus terus juga sebelum pandemi gitu keusaha gitu keusaha itu usahanya sendirian atau sama siapa teman-teman bareng gitu mungkin? sendirian tapi kan ada pegawainya gitu tapi kan tetap aja harus kerjasama betul banget kalau enggak gitu nanti bubar ya akhirnya kita sendirian capek ya kayak misalnya walaupun kita misalnya pemilik usahanya tapi tetap ya harus ada kerjasama sama si pegawainya bener enggak? kalau enggak gitu nanti kan kayak misalnya pembagian misalnya kan Mbak Evita yang punya modal misalnya gitu ya mereka yang bekerja gitu kan terus apalagi nih itu usahanya apa nih Mbak Makanan? mungkin ya enggak kecantikan oh kecantikan wah cakep banget ya bener-bener lancar usahanya nih ya walau pandemi amin makasih oke saya mute lagi ya Mbak oke teman-teman kurang lebih seperti itu ya karena di dalam enggak usah di dalam pekerjaan deh ya kehidupan kita sehari-hari aja di rumah nih di rumah aja ya di rumah juga ada kerja sama enggak? ada ya bapak ibu ada anak bapaknya kerja misalnya ibunya mengurus rumah tangga anaknya sekolah misalnya kalau nih semua nih misalnya semua kerjaan dipegang ibunya ya ibunya yang kerja ya ibunya yang ngurusin rumah tangga misalnya gitu ya ya ibunya misalnya yang ngantarin anaknya ke sekolah repot ya kalau enggak ada pembagian tugas gitu kan kalau enggak ada kerja sama di dalam timnya dikerjakan semuanya oleh satu orang wah kayaknya aduh enggak kebayang nih kalau saya ya capeknya kayak apa pusingnya kayak apa waduh itu udah pasti udah kebayang banget gitu ya nah tapi hal yang penting dalam kerja sama tim ini adalah yaitu harus bisa saling menghargai dan juga menghormati antar sesama anggota tim gitu ya intinya ya kayak tadi misalnya ah saya dapet tips nih dikasih nih sama konsumen kalau saya misalnya kalau egois mungkin ah masuk kantong aja deh gitu ya enggak ada yang tahu ini gitu kan tapi karena kita ada rasa toleransi kemudian ada rasa menghargai wah kayak saya kan ini kerja enggak sendiri nih gitu kan walaupun misalnya pada saat itu saya mengantarkan barangnya sendiri misalnya gitu ya tapi kan ini pembagian tugas ini kan bersama teman-teman yang lain ah bagi deh sama yang lain gitu ya walaupun misalnya cuma beli kopi satu gelas satu gelas misalnya gitu ya enggak masalah kan yang penting kebersamaan benar enggak di dalam satu tim kan itu harus ada juga tuh rasa kebersamaan ya saling saling pengertian gitu kan wah kayaknya kalau misalnya dimakan sendiri aja enggak seru nih rejekinya gitu kan lebih enak dibagi-bagi gitu ya itu juga sama nih teman-teman harus perhatikan ketika nanti udah mulai masuk ke dunia kerja ya jadi nanti teman-teman juga akan melakukan kerjasama dengan orang lain gitu ya akan bekerjanya barang-barang dengan yang lain gitu jadi ketika nanti teman-teman diminta untuk bisa bergabung atau masuk ke perusahaan siap-siap siapkan komunikasinya siapkan cara berbicaranya siapkan mentalnya gitu ya untuk bekerja semuanya harus dipersiapkan dengan baik gitu ya tapi yang terutama sebelum itu semua teman-teman siapkan dulu untuk mewancara ya mulai dari cara berbicara sikap kita kemudian apa kira-kira pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kita udah bikin outline-nya nih contohnya memang banyak banget ya di internet bisa dicari untuk sebagai teman-teman gunakan sebagai latihan di rumah untuk latihan berbicaranya gitu oke terima kasih banyak atas waktunya udah absensi ya oke mudah-mudahan sehat selalu mudah-mudahan pandeminya juga cepat selesai ya biar kita bisa beraktifitasnya secara normal lagi gitu ya keluar rumah gak takut lagi ada virus-virus itu ya mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan juga protokol kesehatannya oke terima kasih banyak atas waktunya sampai jumpa dan kesempatan salam progres terima kasih selamat menikmati